Halo, Sobat Medcom. Hari ini Olga Agata bakal ngepoin seorang Mikael. Jadi mungkin buat pecinta kopi udah pernah kenal sih ya, tapi buat yang belum, sebenarnya kemarin tuh jadi booming banget gara-gara menangin kompetisi dunia di bidang kopi. Jadi juara empat ya? Jadi juara empat. Jadi barista tertinggi empat di dunia. Gimana rasanya? Apa ya? Bukan surprise ya, cuman lumayan gak nyangka karena secara sejarah Indonesia tuh belum pernah setinggi itu peringkatnya. Jadi tiap tahun tuh ada lima puluhan, kemarin lima lima, tapi tiap tahun ganti-ganti angkanya 55an negara yang ikut kejuaraan dunia itu, terus finalnya tuh selalu berenam. Oke. Nah sejauh ini Indonesia belum pernah masuk final. Oh, jadi sebenernya buat nembus finalnya tuh udah oke banget, ditambah lagi jadi peringkat empat gitu kan. Iya gitu, dan kejuarannya udah 20 tahun. Jadi selalu 20 tahun tuh kita gak tembus-tembus, kemarin baru akhirnya tembus final. Tapi lu menyangka gak? Kan lu latihan juga keras banget latihannya, apakah lu kayak kok pasti nyampe nih atau kaget juga? Sebenernya kita latihan supaya targetnya masuk final gitu kan. Cuman ya yang kita mau sama kenyataan kan suka beda tuh. Cuman makanya kemarin pas masuk final ya target terpenuhnya tapi gak nyangka sih sebenernya. Untuk posisi empatnya gak nyangka tapi... Untuk masuk final pun sebenernya kita gak nyangka karena secara sejarah sebelumnya gak pernah ada gitu kan. Jadi kita emang latihannya keras banget, training keras banget supaya bisa masuk final tapi begitu masuk final. Iya kayak semuanya new feelings gitu yang kayak aduh ngapain sekarang ya gitu. Lu tapi gak persiapan berarti kan atau gimana? Atau udah ngebayangin tau kalau final gue bakal gini kan? Sebenernya jadi format kejuarannya itu dari babak 1 semifinal sampai final tuh presentasinya sama. Oke. Jadi sebenernya kemarin waktu final ya udah tinggal presentasiin aja-nya gitu. Lu mau ngulang hal yang sama sebetulnya? Iya cuman kan namanya kopi tiap hari tuh rasanya agak beda-beda walaupun kopi yang sama. Jadi makannya kayak waktu hari pertama gue udah di peringkat 5, hari kedua udah di peringkat 2. Abis itu pas final peringkat 4 gitu ya. Sebelum berubah itu gitu ya? Iya jadi kayak apa ya? Sempat jadi yang kedua bahkan. Sempat jadi yang kedua waktu babak semifinal. Oke kalau seneng udah pasti, tapi nyesek gak? Kayak iya padahal gue udah 2. Kenapa gue turun gitu? Gak nyesek sih cuman kayak ya gitu karena kopi rasanya beda-beda. Dan kayak apa ya kayak kalau balapan sepeda tuh Tour de France kan tiap hari orang performancenya bisa beda-beda gitu kan. Dan gak nyesek sih kayak lebih kayak oh yaudah at least sekarang kita udah lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ya tahun depan perbaikin lagi gitu. Berarti tahun depan lu ikutan lagi? Mudah-mudahan. Tapi untuk bisa ikut. Kayak tipenya kayak Indonesian Idol gitu loh sekali lolos gak boleh lagi gitu. Boleh-boleh terus. Oh boleh. Tapi tahun depan harus ikut seleksi lagi dari regional, nasional. Habis itu menang nasional baru bisa ikut World's lagi. Jadi lu pemenangnya dari Indonesia terus baru dikirim ke sana gitu kan. Dari Indonesia berarti wakilnya cuman satu? Iya jadi nama kejuarannya itu World Coffee Events. World Coffee Events itu punya 6 cabang. Jadi kayak olimpiade gitu loh. Di olimpiade ada 6 cabang gitu. Iya. Nah ini salah satu cabangnya adalah World Barista Championship itu yang gue ikutin. Oke. Nah ini tuh yang utamanya lah. Di bawahnya World Barista Championship ada beda-beda. Ada yang latte art, ada yang brewers, ada yang lain. Cuman biasanya yang World Barista Championship ini kayak main eventnya gitu lah. Oke. Yang gede-nya gitu. Dari Indonesia kemarin kirim 4 cabang. Oh oke. Itu masing-masing menang Kak atau gimana? Kemarin yang brewers atau yang manual brew itu dia peringkat 11. Terus yang latte art peringkat 20-an kalau nggak salah. Terus yang cup taster satu lagi yang nyobain kopi sekitar 30-an. Oh berarti peringkat tertinggi di Indonesia. Iya gitu lah. Oke nanti buat awam yang nggak ngerti sebenernya kalau di perlombaan kopi itu apa yang dilombain gitu? Kalau yang cabang gua nih yang World Barista Championship jadi dia kayak TED Talk tuh yang presentasi. Jadi kita dapet 15 menit. Oke. Harus presentasi tapi sambil bikin 12 minuman. Wow. 12. Oke terus. Jadi 4 espresso, 4 kopi susu yang panas sama 4 yang namanya signature beverage. Signature beverage itu kita mix sendiri gitu lah. Cuman yang biasanya ditonjolin itu nggak cuma kopinya enak doang. Tapi kita harus bisa presentasiin kenapa sih kita pakai kopi ini. Terus ceritanya dibaliknya apa misalnya ada prosesnya Kak atau ada beberapa kompetitor yang pakai kopi dari kooperasi yang misalnya semua petaninya perempuan gitu. Oh jadi ada isu yang dibawa juga ya? Iya jadi selalu ada, harus ada isu yang bisa diangkat entah itu sustainability atau apa gitu. Kalau waktu itu lo angkatnya apa isunya? Jadi kalau yang gue buat itu adalah proses fermentasi untuk memper.. Kuat rasa atau? Apa ya? Meng-improve rasa dari kopi apa aja gitu. Jadi waktu itu case study nya adalah kita coba fermentasi yang biasa dilakuin di Panama. Habis itu diaplikasi di Ethiopia. Habis itu diaplikasi di Indonesia. Oke. Jadi waktu itu bawa 3 jenis kopi yang satu dari Panama, satu dari Ethiopia dan terakhirnya kayak gongnya itu kopi Indonesia. Oke. Yang adalah biasanya jarang banget dipakai di kejuaraan internasional. Karena orang luar negeri tuh kalau ngelihat kopi Indonesia kayak apa sih ini kopi. Kayak maksudnya selama ini. Oh sendih. Iya jadi kita negara penghasil kopi salah satu yang paling besar di dunia tapi mereka taunya kita cuma penghasil volume tapi bukan penghasil quality. Oh quantity nya besar quality nya minim gitu ya. Iya. Jadi sedangkan yang mau gue angkat waktu itu adalah dengan proses fermentasi yang benar kopi Indonesia ini bisa dibawa ke world stage juga gitu. Oh. Dan untungnya terbukti lah gitu. Oke oke. Jangan memaluin. Gila luar biasa. Lu bener-bener bikin bangga literally semua industri kopi Indonesia dong jadinya? Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Gak gue doang sih tapi itu kayak gue selalu bilang kayak kemarin kita bisa nyampe final misalnya juara empat itu bukan karena guanya atau bukan karena tim common ground jago tapi itu refleksi dari industri kopi yang udah berkembang di dalam negeri. Jadi kita gak mungkin bisa sejauh itu kalau kopinya gak enak. Oke. Kalau petaninya gak ada care sama biji kopinya sampai kualitasnya kayak gitu. Berarti lu sering datang ke perkebunan-perkebunan dong buat ngecekin gitu. Jadi gue biasanya selalu, kan kita selalu beli kopi nih untuk produksi di cafe gitu kan. Oke. Nah kita makin dalemin kerjaan di cafe itu kita juga sering lama-lama pergi ke kebun sendiri. Maksudnya kerja sama petani, oh pak ini gimana cara bikinnya terus kita beli langsung. Oke. Jadi duitnya itu langsung masuk ke petaninya terus kita juga bisa lihat prosesnya kayak apa. Jadi kualitas lebih bagus, uangnya masuk ke petani gak ada middle man lagi. Terus jadi apa ya feedback loopnya tuh lebih cepet lah. Nah kalau menurut lu sendiri sebenernya isu yang ada di peta pertanian kopi Indonesia tuh kenapa sih gitu? Dan yang udah lu lakuin apa buat merubahnya? Sebenernya jadi mungkin karena kita dulu itu cuma buat eksport-export-export aja. Petani dan industri nya itu adalah ngejar kualitas doang. Kuantitas? Iya sorry kuantitas aja. Jadi misalnya kontrak, 5 kontainer. Ya udah tuh mereka antara panen, produksi, pokoknya asal cukup 5 kontainer. Oke. Gak dipilih-pilih gitu loh. Jadi yang penting volumenya dapat, bisa jual karena udah kontrak. Tapi misalnya panen yang sebenernya belum harus dipanen, udah dipanen gitu. Belum mateng, udah dipanen kopinya. Atau proses pengeringannya atau fermentasinya, karena diburu-buru jadi ya udah dikeringinnya cepet-cepet aja. Iya. Atau belum kering udah dibungkus dikirim gitu. Jadi sebenernya yang gue liat sih selama ini masalahnya gitu ya. Karena ngejar-ngejar kuantitas aja. Sedangkan sekarang gak cuman gue doang tapi beberapa barista-barista lain. Dan kita punya asosiasi barista guild Indonesia itu adalah gimana caranya supaya petani-petani ini mau kurangin kuantitas tapi naikin kualitas. Karena sebenernya kalau kayak gitu mereka dapet uangnya lebih banyak gitu kan. Iya, dibayarnya lebih mahal. Lebih besar. Dan sebenernya mereka gak harus produce sebanyak itu. Jadi sebenernya bukannya less effort juga sih tapi dengan effort yang sama bisa dapet uangnya lebih banyak. PR gak sih ngejelasin ke mereka gitu kayak kan lu ngubah habit mereka dong. Iya tapi untungnya kayak kita gini yang udah berapa kali beli langsung dari petani. Mereka mau tuh jadi kayak oh misalnya ya misalnya produksinya setahun mereka 20 ton. Yang 2 ton dulu deh coba prosesnya kayak gini nih kita boleh gak eksperimen dengan prosesnya kayak gini. Misalnya sistem irigasinya atau sistem penyuciannya diperbaikin. Kita udah pasti beli yang 2 ton ini enak gak enak gitu kan. Terus lama-lama mereka lihat kayak oh dengan effort. Bener juga nih masnya gitu ya. Bener juga tuh masnya bilang. Effort yang gak sebanyak ini gue bisa jual lebih mahal. Mereka beli anyway ya udah mereka akhirnya lama-lama mulai itu. Berubah habitnya gitu ya. Iya dan secara baris site guild Indonesia mulai 2 tahun yang lalu mereka bikin kalo kompetisi regional harus pake kopi Indonesia. Oh oke. Jadi kalo dulu boleh pake kopi dari mana aja nih Ethiopia, Brazil, Panama gitu. Nah sekarang kalo regional mau gak mau harus pake kopi Indonesia. Dan itu maksa orang-orang kayak gue, komputer-komputer lain untuk datang ke petani. Mau gak mau ya? Iya kayak. Karena lo butuh gitu ya. Kita bikin yang eksperimen-eksperimen ini dong pinjem teknik dari Ethiopia, pinjem teknik dari Panama. Jadi gara-gara itu belakangan ini makin apa ya perkembangan knowledge sama kualitas kopinya tuh menaik banget. Nah lo sendiri belajar dari mana? Karena kalo gue belajar dari educational backgroundnya kan lo serius lo internet doang jadi Youtube gitu. Awal sih gitu. Jadi kayak sekarang kan gampang gitu kan. Kayak informasi tuh ada dimana-mana dan banyak yang gratis. Jadi awal belajar kopi ya antara on the job atau dari internet. Oke. Awal belajar fermentasi juga dari buku atau internet. Nah terus lama-lama baru kita datengin konsulten dari, waktu itu kita konsultennya dari Panama. Salah satu petani emang kita sering beli kopinya juga. Kita datengin aja ke Indonesia gitu kayak. Boleh gak bantuin proses kopi di Sumatera Utara nih? Oke. Iya jadi kayak exchange knowledge aja sih sebenernya. Lo mulai dari 2012 ya? Iya mulai nyuci piring tuh dari 2012. Karena harus dari step itu dulu gue harus jadi barista gitu. Tapi di Ausi kan waktu itu nyobainya? Waktu itu di Australia. Jadi waktu itu pas gue lagi sekolah pengen punya part time job ya udah. Iya kayaknya trendnya gitu deh kalau di Ausi harus ada part time jobnya gitu. Iya kalau enggak enggak makan. Oke terus abis itu akhirnya mulai bener-bener jadi barista yang bikin kopi itu kapan? Mungkin akhir 2012, awal 2013. Oke. Malah juga ya proses ini ya. Lumayan. Jadi nyucinya setahun gitu. Nyucinya tuh hampir setahun ya. Ngupas jeruk gitu kan buat dibikin jus. Oke oke. Nah terus apa yang bikin lo akhirnya? Oke deh gue fokus disini dan emang pengen ikut kejuaraan dan lain-lain gitu. Apa ya mungkin walaupun KOT itu sekolah 1 kelar masih tetep kerja di kopi. Terus sekolah lagi S2 kelar tetep aja masih. Karena lama-lama sadar bahwa itu passion gue gitu. Kayak apa ya maksudnya nggak cuma kerjaan untuk dapat uang doang tapi gue senang banget kerja di industri kopi. Jadi kayak nggak berasa kerjaan gitu kan. Tapi kalau dari sisi uang sebenarnya menjanjikan nggak sih profesinya? Ya maksudnya gaji barista level junior gitu. Itu WMR. Oke. Kayaknya sekarang profesinya juga WMR gitu kan. Terus kalau jadi barista aja seumur hidup ya pasti nggak cukup gitu kan. Tapi industri kopi kan gede banget. Nah iya nih peluang bisnisnya kita kemana nih? Jadi biasanya orang-orang mulainya dari barista. Oke. Lama-lama mereka mulai mundur-mundur-mundur biasanya. Jadi antara jadi manager kalau misalnya cafe-nya cabangnya banyak bisa jadi general manager. Oke. General manager gajinya ya sama kayak GM mau kerja apa aja gitu kan. Atau buka bisnis sendiri. Atau banyak juga yang akhirnya kayak gue gini yang akhirnya makin ke belakang ke pertanian gitu kan. Sama kerja sama petani-petani. Kalau lu tuh GM sama eh no 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 marketingnya. Agak banyak sih. Iya kerjaan lu banyak. Kalau kita lihat dari bio Instagram aja kayak ngelikin salah satu. Kok banyak kerjaannya? Iya coba udah jelasin salah satu dong. Jadi apa ya awalnya marketing. Oke. Karena background pendidikannya. S2 nya marketing. S2 nya marketing. Jadi dulu gue ngurusin marketingnya grup common ground, senali, sensory lab, lokal. Grupnya kita lah gitu. Oke. Terus selama ngejalanin marketing waktunya emang double role sebagai quality control. Oh oke. Quality control nya tuh training. Abis itu quality control copy nya sendiri. Terus juga gara-gara itu lumayan sering ke bawang kopi untuk kontrol. Pertaninya. Iya maksudnya bukan pertaninya cuman ngeliat nih oh ini beans yang kita beli tuh kualitasnya kayak gini. Oh oke. Awalnya dari situ. Nah setelah kemarin WBC marketingnya gue lepas. Terus sekarang beneran mau fokus ke green beans nya itu. Oke. Jadi banyakan untuk kerja sama petani lah. Untuk mudah-mudahan terus improve quality coffee Indonesia gitu. Kalau dari sisi barista nya lo bakal bikin kelas gitu gak sih. Tapi yang lo ya bukan yang dari perusahaan. Maksudnya lo sendiri. Ada beberapa kali sih bikin workshop barista gitu. Tapi kedepannya bakal lebih sering lagi. Oke. Jadi kalau mau daftar ke Instagram gitu ya. Bisa. Tunggu pengumumannya di Instagram. Di Instagram ada. Nah kemarin gue juga liat dari Instagram lo. Jadi lo baca satu buku. Gue lupa judulnya apa. Pokoknya itu kayak somehow bikin lo jadi justru gak pengen punya coffee shop. Oh iya. Buku ya. Iya mungkin. Kenapa tuh. Karena jadi gue sebenernya juga punya coffee shop. Cuman kayak co-own gitu lah. Jadi naruh modal terus. Yaudah gitu kan. Tapi dulu waktu masih ngejalanin. Gue sadar bahwa kalau ngejalanin coffee shop itu. Bikin kita gak banyak bikin coffee. Jadi karena kalau. Oh iya. Kalau ngejalan coffee shop tuh operasional kan. Jadi kayak harus ngurusin paperwork. Harus ngurusin ini itu. Bisnisnya cuan, cuan, cuan gitu kan. Iya gitu kan. Jadi semuanya harus cuan lah gitu kan. Karena kalau enggak bisnisnya gak jalan. Tapi ke bisnisnya cuan lah. Ujung-ujungnya. Jadi itu justru ngurusinnya banyak hal yang lain. Sedangkan kalau misalnya. Bisnisnya ngurusin green beans. Atau training barista. Itu beneran. Sehari-harinya tuh ngerjain kopi gitu. Kayak. Bikin kopi. Atau aku kekebun kopi. Dan sedangkan gue di industri ini. Karena. Suka sama kopinya. Lu suka bikinnya. Bukan masalah cuannya gitu ya. Iya bukan masalah. Gue cuman mau buka bisnis doang. Dan cuan aja. Tapi. Lebih ke. Yang dilakuinnya gitu. Oke. Makanya. Gue gak terlalu suka. Ngerun kopi shop gitu. Ada beberapa partner gue yang emang. Lebih suka. Running kopi shop gitu. Mereka kalau disuruh ke kebun kopi gak mau gitu kan. Tapi kalau lu lebih kesitu berarti aranya ya. Exactly. Nah tapi kalau lu ngeliat di Indonesia. Apalagi Jakarta. Itu kan banyak banget kopi shop kan sekarang. Kayaknya tuh kalau lu pakai ojek online. Pesen kopi itu segampang itu gitu. Nah menurut lu sendiri itu gimana? Es kopi susu ya. Iya es kopi susu. Beda. Beda kan. Kalau buat barisa tuh kopi beneran. Sama es kopi susu tuh hal yang berbeda kan. Ya tapi bukannya jelek atau enggak juga gitu. Karena trendnya beda banget. Kayak yang kita lakuin itu. Itu namanya specialty coffee. Specialty coffee itu. Coffee itu ada skornya. Dari kosong sampai seratus. Green beans nya ya. Oke. Yang di atas 80 itu. Namanya specialty coffee. Yang dibawa 80 commercial coffee. Oh wow ilmu baru. Terus terus. Yang 80 ke atas itu. Yang specialty coffee itu. Adalah yang dijual di coffee shop. Coffee shop. Yang satu cup nya. Harganya sekitar 40 ribuan. Oh oke tapi yang. Bukannya karena. Kita mau mahal mahalin. Tapi emang harga kopinya mahal gitu. Oh oke. Setelah dimasukin costing. Margin. Jualnya itu harus sekitar dari 30. Sampai 40 ribuan. Itu yang manual biasanya. Gak juga. Ada yang manual. Ada yang cappuccino. Oh oke. 1 ribu ke atas lah. Nah kalau yang es coffee susu itu. Kalau mereka pakai specialty coffee. Gak bakal dapet tuh. Price range mereka yang 15 sampai 20 ribu itu. Jadi mau gak mau mereka harus. Pakai yang. Pakai yang. Skornya di bawah 80. Di bawah 80. Tapi gapapa. Karena sebenarnya. Campur gula. Campur susu. Oh. Kalau pakai yang kebagusan juga sayang gitu kan. Iya. Jadi mereka justru butuh malah yang lebih murah. Supaya gak hilang rasanya. Oh. Kalau gue sendiri ngelihat perkembangan industri kopi itu. Justru yang es kopi susu ini ngebantu kita-kita yang ada di specialty coffee industry. Karena. Biasanya orang yang gak minum kopi sama sekali. Gak pernah mau ngeluarin 40 ribu untuk beli kopi. Oh iya. Karena kayak ngapain gue 40 ribu beli kopi. Mending gue beli minuman yang lain gitu kan. Bobalah apalah gitu kan. Nah. Sedangkan. Yang es kopi susu ini. Yang price range 18 ribuan. Itu justru ngebantu orang-orang yang tadinya gak minum kopi. Jadi punya habit ya. Punya habit dulu untuk minum kopi. Karena cuma 18 ribu gitu kan. Oh yaudahlah beli aja. Murah gitu kan. Nah tapi lama-lama. Biasanya sih kalau orang ngopi itu dia lama-lama mulai penasaran nih. Sama kopinya sendiri gitu kan. Kayak. Oh kopi yang ini lebih enak. Ini lebih enak. Kenapa ya lebih enak gitu kan. Atau yang ini gak enak. Kenapa yang ini gak enak. Lama-lama dia mulai belajar kopi nih. Dan biasanya kalau orang mulai belajar kopi. Mereka selalu trade up. Mereka gak pernah trade down gitu kan. Mereka selalu upgrade kopinya. Jadi lama-lama pasti arahnya bakal ke specialty kopi. Jadi gak masalah ya. Jadi menurut gue gak masalah gitu. Jadi justru malah buat kita bukannya saingan. Malah mereka gak bawa banyak apa ya. Keuntungan juga secara langsung ya. Keuntungan iya. Jadi mereka mulai gedein market size. Yang market size nya mulai pindah ke specialty kopi. Ntar akhirnya gitu. Tapi lo sendiri kalau kopi susu gitu minum gak biasanya? Gue gak suka minum gula. Jadi gue gak minum. Teman kalau kopi pakai susu ya minum. Oh oke oke. Tapi kadang-kadang kalau lagi panas enak juga sih. Panas murah lagi. Terus kalau bisa buat orang-orang yang beralasan kayak. Aduh aku tuh asam lambungnya tinggi gitu-gitu. Caranya gimana sih biar mereka tetap bisa nyobain kopi. Tapi ya aman buat lambung. Kayak iklan kopi. Jadi biasanya kopi itu kan ada arabica. Ada robusta. Ada banyak lagi kan. Cuman yang paling gede arabica robusta. Nah yang biasanya bikin sakit lambung itu adalah robusta. Karena dia kafeinnya lebih tinggi tingkat ke asamannya. Asamnya tinggi. Bukan asam secara rasa tapi asam secara chemistry. Secara molekul. Kimia. Asam. Asam basah itu kan. Asam ya. Bukan asam. Bukan asam. Beda sama. Terus? Ya itu dia. Jadi kalau arabica walaupun rasanya lebih asam. Tapi tingkat ke asamannya sebenarnya udah. Jadi yang bikin. Kalau misalnya gak mau sakit mah. Ya minum kopinya yang arabica aja. Es kopi susu juga ada gitu yang arabica. 100%. Cuman make sure es kopi susunya yang 100% arabica. Bukan yang blend antara itu robusta dan arabica. Jadi tetep bisa kok minum kopi tapi pilih-pilih juga gitu ya. Dan jangan banyak-banyak gitu ya. Tetep ya dijaga juga gitu. Iya. Nah terus ada. Jadi tadi kan gue juga ngebaca educational background lo. S1, S2. Ada rencana S3 juga gak sih? Tadinya sih pengen. Cuman gak tau mau apa gitu. Karena gue senang belajar gitu kayak. Lo bukan ya pengen jadi chef juga ya tadinya? Gue selalu bilang kayak kalau gue gak kerja di kopi industry. Gue pasti bakal jadi chef. Karena gue tuh suka ngelakuin sesuatu pake tangan gitu loh. Kayak buat sesuatu pake tangan. Jadi kalau gak bikin kopi, masak. Kayak gue di rumah bikin kayak banyak fermentasi-fermentasi gitu lah gitu. Wow. Cuman kayaknya gak mau deh ya chef. Gak tau. Mungkin karena sekarang udah terlanjur masuk ke kopi. Kalo pindah lagi ke chef tuh mungkin. Kayak lo mulai jadi nol lagi jadinya kan ya? Nah untuk S3 nya berarti akan di sektor kulinerika atau di marketing lagi gitu? Mungkin agriculture kali. Oh iya. Jadi karena gue pengen banget ngedalemin agriculture-nya dari sisi penanaman kopi. Jadi mungkin if I ever do S3 ya mungkin itulah. Jadi educational background tuh gak harus kayak inline gitu kan? Misalnya mau. Enggak sih. Tapi tetep kepake ilmunya. Kayak gue satunya psikologi. S2 nya marketing. Sekarang kerjaan ini kepake banget gitu kan. Kayak marketing obviously apa aja mesti dijual. Psikologi karena banyak ketemu orang jadi bisa. People. Ya jadi bisa ngebaca kayak oh ini situasinya kayak gimana. Harus deal sama orangnya kayak gimana gitu. Gak pernah ada yang kebuang sih maksudnya ilmu. Belajar mah belajar aja. Iya bener. Kenapa jadi nge-guard. Bad coffee. Kenapa gitu? Bad luck agak panjang konsekuensinya. Kalau bad coffee at least gue bisa ganti kerjaan ya. Bad coffee ya udahlah gitu. Green tea. Kenapa? Gak ada gulanya. Lebih enak pastanya. Oh iya lu gak suka gulanya. Dan. Ya lebih enak. Kayak gue actually suka teh gitu. Oke. Kita. Terus. Wah menang championship lah. Kayak priceless ya. Iya itu priceless. Oke. Aduh. Ini gue dibunuh petani-petaninya nih. Ini apa kita tahu. Ada memang muncul. Ini pertanyaan. Jawabannya boleh jawaban Esa ya gak? Boleh. Boleh. Tergantung. Lagi pengen minum apa. Oke. Karena biasanya Kintamani itu karakternya fruity. Terus dia agak lebih acidic dibanding gayo. Gayo itu biasanya lebih manis. Lebih kayak karakter rasanya. Beda banget sama Kintamani. Jadi kalau pengen yang lagi asem-asem. Pengen yang kayak fruity banget. Kintamani. Kalau lagi pengen yang santai-santai aja gayo. Oke. Menul bro. Menul bro. Kenapa? Karena biasanya kalau menul bro minumnya bisa banyak. Oh. Jadi kayak nyobain ini, nyobain, nyobain ini. Kalau espresso base tuh kayak udah intense. Terus. Cuma bisa minum paling dua cup udah kayak. Gitu kan. Kalau menul bro masih bisa. Oke. Cepetnya udah. Udah lelos ya. Gak ada pertanyaan menjebak ya. Terakhir ada yang pengen lo sampein gak sih. Misalnya ada orang yang pengen banget jadi barista. Tapi masih bingung gimana. Kira-kira karirin tuh nguntungin buat mereka atau enggak gitu-gitu. Mungkin apa ya. Pesen buat barista-barista lain. Iya matap. Untuk barista-barista di Indonesia. Untuk para barista. Apalagi kalau yang baru-baru. Masih mikirin mau stay di industri kopi apa enggak. Pesen gue kayak satu. Do it with passion. Or nothing at all. Jadi kayak. Kita semua disini. Karena suka kopi. Jarang banget. Orang kerja di kopi tuh karena kepaksa. Karena banyak kerjaan lain gitu kan. Jadi kalau mau jadi barista yang baik. Atau mau jadi barista champion. Sekarang kan semua orang pengen jadi champion. Iya. Jangan cuma mau jadi championnya doang. Tapi mau usahanya juga. Which means biasanya adalah. Enggak ganti-ganti tempat kerja tiap 6 bulan sekali. Enggak dateng telat. Terus kayak. Jangan kayak baru setahun. Jadi barista. Oh bosen. Gue langsung pengen jadi roaster gitu. Kayak. Things take time gitu. Kayak. Enggak ada yang instan semuanya. Semuanya harus dilakuin dengan kerja keras. Gitu sih pesannya. Nah mungkin orang lain lihat. Lo enaknya doang kan. Iya. Karena itu di permukaan kan. Wah sukses. Tapi ada gak sih hal yang kayak. Hah lo gak tau aja gue udah berjuang kayak gini. Silahkan. Waktunya lo mengeluarkan unek-unek. Mungkin gue udah lumayan sering ngomong sih. Di social media. Dan kayak gue kasih workshop itu. Kayak kemarin waktu WBC. Trainingnya tuh gue udah jam 4 pagi. Bangun jam 4 pagi. Hari. Lari pagi dulu. Terus maksudnya abis itu langsung latihan. Abis itu kerja 9 to 5. Abis itu latihan lagi. Dari jam 5 sampai jam 10. Wow. Itu latihannya lo ngapain aja. Eh bikin kopi sih. Maksud gue kok lama banget gitu. Bikin kopi. Presentasi. Oh iya. Kan ada presentasinya tuh. Jadi kayak. Harus. Harus kayak ngomongin itu. Dan ngapalin skrip. Terus kayak movement. Harus se-efficient mungkin. Nah itu yang orang banyak gak liat gitu. Kayak orang maunya langsung jadi champion aja. Tapi kalau disuruh. Yaudah besok latihan jam 5 pagi ya. Sama gue. Gak mau. Gak dateng gitu. Kan kayak. Itu yang biasanya. Orang gak liat gitu. Jadi kayak. Dan itu gak cuman gue doang. Tapi semua kemarin finalis-finalis yang di WBC. Semuanya latihannya sekeras itu gitu. Jadi 18 jam sehari. Jadi. A lot of them malah gak ngomong bahasa Inggris sama sekali gitu. Yang kayak juara dunia orang Korea. Bahasa Inggrisnya kalau diajak ngomong. Patah-patah banget. Tapi begitu presentasinya bagus banget gitu kan. Jadi itu dia yang beneran. Akfal mati gitu. Jadi. Tiap orang challenge-nya beda-beda gitu kan. Bahkan bahasa aja jadi kendala ya. Itu dia. Kan kalau di kompetisi nasional. Masih boleh pakai bahasanya sendiri nih. Tapi begitu. Internasional. Pasti harus pakai bahasa Inggris dong gitu kan. Nah itu yang. Orang biasanya gak lihat kerja keras. Dan itu gak sendiri doang gitu. Gue ada tim. Ada coaching team. Ada tim di roastery. Ada. Ada tim yang lain yang ngebantu. Persiapan gue untuk bisa sejauh itu. Kalau coachingnya tuh kayak lebih menilai rasa tiap kali lo bikin gitu. Atau gak. Apa. Coachingnya tuh gimana bentuknya kalau ini. Coachingnya itu bisa dari cara presentasinya. Oh iya. Apa aja yang harus diomongin. Kan kita ada scoresheetnya tuh. Apa aja yang harus diomongin. Supaya scoresheetnya ketik semua. Dan juga nyobain kopinya. Nyobain kopinya ini masih enak. Masih enggak. Karena kalau kita nyobain sendiri kan. Antara bias. Atau kayak udah males yaudahlah. Masih coba lagi. Jadi pertama lapangan pekerjaannya banyak ya sebenernya ya. Kayak cabangnya bakal banyak. Sama yang penting jangan mikirin cuannya dulu. Gitu ya. Iya yang penting. Put in the hard work. Kerja keras. Dan itu pasti sukses tuh. Hasil dari kerja keras lah. Bukan instant gitu. Mantap. Thank you waktunya ya. Thank you. Jangan lupa sobat medkom. Kalau suka sama videonya di like. Di share. Sama di subscribe channelnya. Oke. Sampai ketemu. Dadah. Sampai ketemu.